Pemirsa kian dekat dengan Pilpres 2024, konsolidasi untuk memasang target perolehan suara terus dilakukan oleh masing-masing relawan pendukung Capres dan Cawapres. Selengkapnya dalam Election Flash. Koordinator zona 4 teritorial Jawa Barat melaksanakan konsolidasi dengan menghadirkan relawan Amin sekabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang. Untuk menyatukan kekuatan dan diberikan pemahaman tentang bagaimana cara mengamankan suara Amin saat melakukan pencoblosan di TPS. Relawan diharapkan menjadi saksi sehingga dapat mengawal suara tersebut. Agar nantinya pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar bisa memperoleh suara hingga 70%. Ketua Tim Pemenangan Amin Koordinator zona 4 teritorial Jawa Barat, Termizi Yusuf, mengatakan konsolidasi gerakan rakyat untuk perubahan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di 84 Dapil DPR RI. Bukan konsolidasi di antara seluruh rakyat, elemen pendukung Anies Muhaymin untuk menyambut perubahan dan kemenangan di 2024. Itu sampai ke daerah apa? Sampai, bahkan nanti kita, ini kan tingkat kabupaten kota, nanti kita akan ada konsolidasi gerakan rakyat tingkat kecematan, tingkat desa kelurahan, dan sampai dengan TPS. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!